Para skrim Polri melanjutkan penyelidikan pada 21 penyidik KPK terkait kasus izin kepemilikan senjata api. Jika ada bukti upaya pindah tangan tidak dipergunakan dengan semestinya atau spesifikasi senjata api dirubah, 21 penyidik KPK itu bisa dipidana. Misalnya senjata api yang dimiliki oleh kurang lebih 21 penyidik KPK. Memang setelah kita cek disitu memang ada beberapa pucuk senjata api bela diri, bukan organik, punya anggota Polri bukan, bela diri. Dan itu secara kepemilikan sah suratnya. Sebagian besar sudah digunakan karena memang tidak digunakan, sebagian kecil masih digunakan oleh penyidik di KPK. Dan dari catatan yang ada kepada kita di Mabes maupun di Polda Metro Jaya, memang sebagian yang belum digunakan itu surat. Ya surat membawa menggunakannya itu sudah mati, artinya tidak hidup lagi. Namun senjatanya sah, surat untuk membawa dan menggunakan saja yang sudah mati, waktunya. Ini akan kita dalami, kita akan koordinasikan. Kalau memang tidak diperpanjang, itu akan digudangkan. Kalau akan diperpanjang, segera diurus. Ini prosesnya masih dalam tahap komunikasi. Kita masih mencoba untuk menanyakan kepada pihak penyidik. Terima kasih.